Intro Halo viewers, balik lagi di channel E-Production Jadi hari ini saya bakalan ngejelasin apa sih bedanya Lifesteal, Spell Farm dan juga Magical Lifesteal So daripada kebanyakan ngomong, langsung saja kita masuk ke materinya ya guys ya Oke yang pertama yaitu ada Lifesteal Bukan Lifestyle ya guys ya Soalnya kalau misalnya kalian nyebut atau nulisnya Lifestyle itu beda lagi artinya guys Jadi Lifesteal ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya itu mencuri kehidupan Jadi kalian bisa mencuri kehidupan lawan kalian atau darah lah ya kalau istilahnya ya guys ya Jadi kalau kalian beli item yang ada tulisan Lifestealnya tuh Kalau misalnya kalian baca di bawah Itu berarti hero kalian bisa memiliki kesempatan buat mencuri darah lawan Atau kalian akan mendapatkan darah ketika kalian menyerang lawan Tapi bedanya kalau Lifesteal ini hanya bisa diperoleh melalui Basic Attack Contoh item yang ada Lifestealnya itu yaitu ada Hasklaw, Endless Battle, Rosegoat Meteor, Wind of Nature dan yang lainnya guys Kalau kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar ya guys ya Oke guys lanjut yang kedua yaitu Spell Farm Sebenarnya Spell Farm ini itu fungsinya kurang lebih sama guys kayak Lifesteal Cuman bedanya kalau Lifesteal itu kalian bisa dapet darah kalau kalian ngehit musuh atau nyerang musuh pakai Basic Attack guys Kalau Spell Farm ini kalian bisa dapet darah kalau kalian ngehit musuh pakai Skill Jadi beda ya guys ya kalau kalian pengen dapetin darah misalnya hero kalian Max Money Kan Max Money itu lebih mengandalkan Basic Attack ya guys ya Jadi kalian itu harus belinya item yang memiliki Lifesteal guys bukan Spell Farm Kecuali kalian pakai Assassin ya guys ya Biasanya kan Assassin itu lebih ke skill guys ya Assassin atau Fighter itu lebih ke skill Jadi kalian belinya itu Spell Farm guys tergantung dari hero-nya Jadi kalian harus perhatiin lagi kalau kalian pengen beli item ya guys ya Jadi si Spell Farm ini kalau misalnya kalian pakai skill atau ngehit musuh pakai skill Itu kalian bisa ngedapetin darah guys sama kayak Lifesteal Cuma kelemahan dari si Spell Farm ini itu cuma 1 item doang guys yang memiliki Spell Farm Kalau seinget saya ya cuma 1 item doang ya itu Blow Dutch Egg guys Yang gambar kapak merah ya guys ya Tapi tenang saja kalau kalian memiliki atau kalian ngerasa nih Wah kalau misalnya hero saya itu atau hero gue itu kurang nih Spell Farmnya Kalau misalnya pakai funny kurang dressnya Lifestealnya Kalian bisa lagi nambahin Spell Farm kalian dengan item Fighter ya guys ya Yang ada yang gambar Lope guys kalau nggak salah Kalau misalnya kalian pergi ke emblem terus kalian pilih Fighter Disitu kalian lihat ke bawah guys ada 3 talent Talent pertama, talent kedua Nah yang talent kedua itu guys yang gambar Lope Kalau misalnya kalian klik itu tulisannya Festival of Blood guys ya Jadi kalian bisa pakai emblem itu dan digabungin dengan Spell Farm yang ada di item guys Kayak misalnya Blow Dutch Egg Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang Spell Farmnya kalian bisa tambahin dengan emblem Dan juga ada satu item lagi yang bisa menambahkan Spell Farm kalian Yaitu Queen Wings ya guys ya Kalau misalnya kalian pergi ke item defense Kalian bisa lihat tuh disitu ada sayap merah ya guys ya Sayapnya alis ya guys ya Itu warna merah kalian bisa menambahkan Spell Farm kalian dengan item tersebut guys Oke guys lanjut ke yang terakhir yaitu Magical Lifesteal Nah kalau Magical Lifesteal ini fungsinya sama Cuma bedanya kalau yang sebelumnya itu kalian harus memakai hero bertipe physical Atau yang memiliki damage physical agar bisa memakai item tersebut Nah kalau Magical Lifesteal ini kalian harus memakai hero tipe magic guys Atau hero yang memiliki damage magic ya guys ya Nah Magical Lifesteal ini itu kalian bisa mendapatkan darah Kalau kalian nge-hit musuh pakai skill ataupun basic attack guys Jadi bisa dua nih kalau misalnya yang tadi kan kepisah tuh Ada yang pakai skill doang ada yang pakai basic attack doang buat ngedapetin darah Kalau Magical Lifesteal ini kalian bisa mendapatkan darah dengan menggunakan basic attack ataupun skill Asalkan ada syaratnya nih guys nih Hero kalian harus bertipe atau memiliki damage magic guys Jadi bedanya itu kalau misalnya Lifesteal sama Spell Farm itu kan biasanya dipakai sama hero yang bertipe Atau memiliki damage physical ya guys ya Kalau misalnya Magical Lifesteal ini biasanya dipakai sama hero yang bertipe magic guys Atau hero yang memiliki damage magic Jadi kalian buat kalian yang belum paham nih seharusnya kalian udah paham lah ya karena video ini Dan bisa ngebedain tuh mana yang physical mana yang magical Dan mana yang harus disesuaikan dengan item yang memiliki Spell Farm ataupun Lifesteal Ataupun Magical Lifesteal juga guys Jadi sekalanya kalian harusnya udah paham lah ya dengan video ini Kalau misalnya kalian belum paham sih mungkin itu kalian aja yang belum atau yang kurang memiliki experience atau pengalaman buat main Mobile Legends guys Jadi kalian harus memahami lagi tentang item yang ada di Mobile Legends Terutama item ini itu dipakai oleh core ya guys ya Atau hero inti guys hero damage Kalau misalnya tank mah gak butuh banget nih Lifesteal Spell Farm ataupun Magical Jadi kalian harus nyesuaiin hero kalian itu harus memakai item yang seperti apa dan bagaimana ya guys ya Oke So guys jadi gitu dulu aja buat video kali ini Silahkan koreksi saya kalau misalnya ada kekurangan atau salah ya guys ya Kolom komentar terbuka luas buat kalian yang pengen ngoreksi video ini guys Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya See ya Sub indo by broth3rmax